Nah kita kembali ke FIFA yang akan datang berkunjung ke Indonesia untuk melihat semua stadion dan paling tidak mereka akan juga meninjau yaitu stadion JIS Jakarta Internasional Stadion ini dimana terus berpolemik dengan begitu banyak orang yang terus mempermasalahkan tentang kehadiran stadion ini sampai pada masalah rumput. Nah sekarang ketika FIFA datang dan sejak tanggal 20 mereka sudah mengirim surat ke PCSI dan itu sudah ada di tangan Ketua Umum PCSI Erick Thohir seperti ini yang di belakang Erick Thohir menunjukkan surat dari FIFA bahwa memang masalahnya ada di rumput. Makanya Erick minta tidak usah lah berpolemik tentang rumput ini jangan dipolitisir karena semua niat baik untuk bisa membuat bahwa JIS ini akan menjadi stadion yang bisa dipakai makanya diusulkan oleh PCSI oleh Erick JIS harus ya ini stadion yang bagus cuma memang ada beberapa kendala yang harus memang diperbaiki diantaranya rumput karena FIFA sudah melihat rumput hybrid ini sudah tidak bisa dipakai lagi harus mungkin dibongkar dan tidak begitu lama lah memakan waktunya kan jadi disini jelas bahwa salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya jadi memang mesti diganti ya jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput disini saya highlight ada merah stabilo apa ya soal JIS Jakarta International Stadium kenapa sih bangsa ini susah sekali kemudian untuk mengakui hasil kerja orang kalau memang baik gitu ya ya kalau baik dibilang baik kalau tidak baik ya coba bayangkan tiba-tiba dipermasalahkan pintu yang terbuka atau tertutup let's say misalnya benar kata Erick Thohir baru satu yang terbuka kan gak perlu dipermasalahkan ya tinggal buka aja tapi faktanya enggak kemarin waktu saya datang ke stadion ketika pembukaan JIS oke oke aja kalau selama ini tidak dibuka misalnya pintu tertentu bisa jadi karena eventnya event yang biasa-biasa saja tapi event yang luar biasa kalau soal misalnya ada pagar yang roboh dan lain sebagainya ya perbaikin saja ya kan tidak berarti kemudian stadionnya tidak layak ini orang ya susah sekali mengakui hasil kerja orang jadi datang itu tidak dengan niat berterima kasih kepada Anies yang sudah membangun stadion ini tapi dengan niat untuk mencari kelemahan dan melakukan delegitimasi susah sekali kita padahal yang bermasalah itu Mandalika akses jalan ke Mandalika itu banjir ya proyeknya rugi lagi meninggalkan utang ya itu tidak dipersoalkan jadi gitu ya apalagi ditambai tingkah buzzer yang apa ya istilahnya yang meremehkan men-legitimasi terus Anies Baswedan coba bayangkannya banyak sekali dosanya mereka kepada Anies Baswedan tambah hilang itu dosa Anies karena mereka yang mengambilnya karena terus menerus memfitnah dan terus menerus tidak mengakui hasil kerja orang lain upaya dan niat baik pemerintah ini disikapi berbeda oleh para pendukung Anies Baswedan mereka ramai-ramai mengecam Erick Thohir PSSI pemerintah seolah-olah mereka ini menganggap bahwa upaya dan niat baik pemerintah dan PSSI ini sebagai salah satu upaya untuk mendigradasi warisan dari Anies Baswedan mereka menganggap disini miliknya Anies Baswedan mereka berlomba-lomba menyerang dengan segala macam bahwa jis ini sudah sesuai dengan standar FIFA rumputnya sudah bagus semuanya sudah bagus jadi tidak perlu direnovasi kembali dan ini hanya sekedar upaya pemerintah untuk menyudutkan Anies Baswedan ini yang selalu digaungkan oleh para pendukung Anies Baswedan bahkan oleh salah satu jurubicara dari Anies Baswedan sendiri pemerintah sudah berulang kali memberikan penjelasan mereka tetap saja ngotot namun pengototan mereka yang merasa jis ini sudah maha sempurna ini terbungkam oleh surat dari FIFA ketua umum PSSI Erik Thohir sejak awal telah menekankan bahwa PSSI tidak menjadikan Stadion Jakarta International Stadium, JIS yang belakangan ramai disorot karena dianggap tidak memenuhi standar FIFA sebagai mainan politik Erik mengungkapkan untuk menyukseskan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 PSSI telah mengusulkan JIS sebagai salah satu stadion penyelenggaraan untuk menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023 JIS telah mendapatkan review awal dari FIFA terkait hasil laporan kondisi JIS FIFA menyampaikan bahwa perlu dilakukan penggantian rumput beserta pemeliharaannya terkait hal tersebut kami akan follow up termasuk menerima kunjungan FIFA pada tanggal 28 Agustus nanti yang juga akan mengecek stadion-stadion yang kita usulkan untuk FIFA U17 ujar Erik dalam konferensi pers di Jakarta selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 tak hanya JIS, PSSI tambah Erik juga ingin ada 6 hingga 8 stadion yang ada di seluruh Indonesia punya standar sesuai FIFA baik rumput maupun standar keamanan, kenyamanan, dan kelayakan untuk memanggungkan laga internasional dengan mengacu pada hasil penilaian awal manajemen lapangan FIFA mencatat bahwa saat ini permukaan lapangan JIS menggunakan sistem tipe karpet dengan pengisi 60 mm di bagian atas bagian tersebut biasanya terbuat dari bahan jenis organik FIFA mengemukakan kesulitan yang akan timbul jika mempertahankan sistem seperti itu kesulitannya adalah efektivitas akar yang sulit mencapai bagian alas karpet karena terhalang jarak 5 cm antara zona akar atas dan zona akar bawah yang membuat pertumbuhan akar menjadi tidak efektif lapangan dengan jenis karpet seperti ini juga akan mempersulit proses perawatan dengan mekanisme tertentu hal ini telah menjadi masalah yang umum dengan beberapa jenis karpet yang tersedia di pasaran sebelumnya mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pihak yang mengagum-agumkan JIS sebagai standion kelas dunia pernah menjelaskan rincin asal-muasal rumput JIS yang diakininya telah sesuai standar FIFA saat berbincang bersama Dahlan Iskan di podcast yang tayang di Youtube Anies menjelaskan rumput JIS murni didatangkan dari dalam negeri tepatnya dari Boyolali, Jawa Tengah rumputnya dari Boyolali ada campuran sintetisnya, hybrid jadi hybrid, rumput sintetis, dan ada rumput alami ungkap Anies dilansir pada Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023 Anies membeberkan alasannya memilih rumput sintetis karena fungsinya untuk mengikat akar sehingga menjadi potongan-potongan yang bila ada masalah pada rumput itu bisa diangkat kapan saja rumputnya berstandar FIFA dari Boyolali jadi di kaki gunung Merapi ada tempat untuk penumbuhan rumput bertaraf internasional dan itu berstandar FIFA dan yang diekspor kemana-mana ungkap Anies Bangga sub indo by broth3rmax